Pemirsa Tebing Longsor yang menimpa rumah di Cimahi, Jawa Barat menyebabkan tiga orang terluka. Dua di antaranya merupakan anak-anak. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, rumah Pumulung Amruk menimpa empat penghuninya. Satu di antaranya tewas. Anak ini terus menangis. Usai diselamatkan tim rescue damkar setelah Longsor menimpa rumahnya di kawasan Cibogo Permai, kota Cimahi, Jawa Barat. Dua rumah mewah rusak tertimpa batuan besar akibat longsor tebing setinggi hampir 30 meter. Total tiga orang sempat tertimun tanah dan batu. Dua di antaranya anak-anak. Tebing longsor diduga akibat tembok pembatas tidak kuat menahan tanah di atasnya. Ini kejadian bukan pertama Pak. Ini sebenarnya sudah sekitar ketiga kali. Waktu itu pernah rumah ini jadi korban juga. Batunya masuk rumah karena batunya gede. Lalu batu jatuh lagi di sana dua kali juga. Dan rumah saya ini yang paling parah. Mandalikanya pun belum ada respon dari kami. Kami sudah naik ke atas tapi orangnya nggak ada. Kami sudah hubungin tapi tidak dijawab juga. Kita berharap ada penyelesaian yang komprehensif. Karena memang ini kejadian ini sudah kelihatan ada rumah di bawah, ada bangunan dan tanah di atas dengan TPT yang tegak lurus. Ini kan kita berharap nanti untuk ke depannya ini ada perubahan lah. Di dalam membuat TPT-nya yang secara sharing gitu kan bertumpuk gitu. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu diduga akibat kondisi bangunan sudah tidak layak huni. Sebuah rumah pembulung di dusun Tompogunung, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ambruk. Sebagian puing bangunan jatuh ke jurang di belakang rumah. Sementara reruntuhan lain menimpa empat penghuni yang ada di lantai bawah. Sejumlah warga mengevakuasi penghuni rumah yang tertimbun puing reruntuhan. Tiga orang mengalami luka berat sementara satu korban lain tewas. Rumahnya memang itu usah dibatakan kurang layak. Karena sebenarnya belum ada hujan. Petugas BPBD bersama pihak kepolisian melakukan penyisiran guna memastikan tidak ada korban lain yang masih tertimbun. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan.